Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya, Novendi Pada pertemuan kali ini di mata kuliah manajemen operasi Kita akan membahas mengenai desain produk dan jasad Kita bagi bahasan pada pertemuan kali ini menjadi dua Yang pertama desain produk dan nanti yang kedua desain jasad Kita bahas yang pertama dulu mengenai desain produk Yang pertama mengenai definisi produk itu sendiri Adalah kepuasan Jadi produk bisa diartikan sebagai kepuasan yang ditawarkan produsen Dalam hal ini perusahaan kepada konsumen Dan untuk dapat mencapai maksud tersebut Maka perusahaan memfokuskan diri pada pengembangan keunggulan bersaing melalui strategi bisnis Bahas di pertemuan sebelumnya mengenai strategi bisnis, strategi operasi, dan lain-lain Nah, di antara Ada fokus pengembangan keunggulan atau daya saing perusahaan Atau dalam hal ini produknya Ada beberapa yang menjadi pokok atau inti Yaitu diferensiasi, pembeda Jadi suatu produk harus memiliki diri Atau karakter khusus yang membedakan produk tersebut dengan produk pesaing Kemudian yang kedua Biaya rendah Ini yang terkadang susah gitu ya Karena untuk menghasilkan suatu produk bahan baku yang baik Nanti hasilnya juga baik Dan bahan baku tersebut biasanya ya Yayanya tidak rendah ya Cenderung tinggi Kemudian respon cepat ya Dalam hal pengiriman ataupun pelayanan Ini juga menjadi fokus tersendiri Kemudian kombinasi antara ketiga strategi tersebut Jadi tiga ini yang pokok Diferensiasi Kemudian low cost Biaya rendah Kemudian respon yang cepat Contoh ya Yang lagi rame Itu kan Tidak tahun-tahun ini sih Sudah tahun-tahun Lima tahun sebelumnya Mungkin atau bahkan beberapa tahun Sebelumnya itu Misalkan Banyak permintaan Mobil yang Apa rendah Biaya Ban bakar gitu kan Nah itu kan respon-respon dari Konsumen yang harus segera Di Tindak lanjuti Nah beberapa waktu lalu Misalkan muncullah Mobil LCGC Gitu kan Yang low cost Yang irit Kemudian Tapi Tenaganya Baik gitu Nah sehingga Contoh-contoh seperti itu Mungkin banyak Di produk yang lain Tidak hanya mobil Oke Selanjutnya Kita Lanjutkan Mengenai Pemilihan produk Dan jasa Jadi Pemilihan produk Adalah Proses Pemilihan produk Atau jasa Untuk dapat disajikan Pada pelanggan Atau klien Contoh Rumah sakit Melakukan spesialisasi Pada berbagai jenis pasien Dan prosedur Kesehatan Beberapa rumah sakit Dapat memutuskan Untuk mengoperasikan Rumah sakit umum Rumah sakit salin Dan lain-lain Jadi ada spesialisasi Ciri Utama Dari Globalisasi Adalah Ini Spesialisasi Terspesialisasi Ya spesifik Gitu kan Misalkan dokter Gitu kan Ada spesialis Apa gitu kan Begitu juga Dengan pekerjaan Yang lain Itu Ada sertifikat Sertifikat Khusus Untuk menunjukkan Bahwa Seseorang Memiliki Kemampuan Di bidang itu Itu Jiri dari Globalisasi Semakin luas Ilmu Justru malah Semakin Sempit Bidangnya Gitu Contoh Dokter umum Nanti kalau sudah Pengen Berkembang lagi Spesial apa Mata Misalkan Spesial kandungan Itu kan Bidangnya lebih Sempit lagi Tapi ilmunya Lebih Luas Atau lebih Tinggi Oke Selanjutnya Siklus hidup Produk Atau Sering disebut Produk Life cycle Ini ada Empat Nanti akan Kita bahas Satu persatu Ada Tahapan Pengenalan Introduction Kemudian Tahap Pertumbuhan Ada Tahap Kedewasaan Atau Maturity Kemudian Yang terakhir Tahap Penurunan Atau Decline Misalkan Produknya Berbeda Maka Siklusnya Pun Berbeda Misalkan Dalam Hal Waktu Koran Itu kan Beberapa Jam Saja Kalau dulu Ada istilah Koran Pagi Koran Sore Harian Kalau Sekarang Kalau dulu Enggak Koran Pagi Koran Sore Sehari Bisa Dua Kali Kemudian Mingguan Contohnya Tabloid Kemudian Bulanan Mode Fashion Sangat Cepat Terganti Kemudian Tahunan Misalkan Mobil Ataupun Yang tak Terbatas Air Minum Nah Disini Tugas Manager Operasi Adalah Mendesain Sistem Yang dapat Membantu Mengenalkan Produk Baru Dengan Sukses Jadi Desain Sistem Jadi Bagaimana Mengenalkan Produk Itu Agar Masyarakat Ya Tahu Gitu Kan Se Bagus Apapun Sebaik Apapun Produk Kalau Tidak Diketahui Masyarakat Ya Cuma Gitu Kan Ya Misal Saya Seorang Ustadz Misalkan Punya Kemampuan Memahamkan Penjelasannya Bagus Tapi Ternyata Masyarakat Tidak Tahu Nah Itu Kan Buat Apa Jadi Ini Tugas Seorang Manager Untuk Mengenalkan Bahwa Ini Kualitasnya Bagus Gitu Ya Kira-kira Gampang Dibahami Nah Ini Tadi Yang Kita Bahas Mengenai Siklus Hidup Produk Ada Perkenalan Pengembangan Kedewasaan Penurunan Sebetulnya Ini Sama Seperti Siklus Hidup Manusia Jadi Kurvanya Kayak Gini Kalau Sudah Umuran 50 Ke Atas 60 Ini Kan Ya Sama Seperti Bayi Lagi Gitu Kalau Di Mas Ini Umur 40 30 40 Kalau Kamu Mungkin Yang Umuran 20 Masih Disini Perkembangan Remaja Masih Di bawah 20 Nanti Kalau Udah Di atas 20 Ya Udah Dewasa Oke Selanjutnya Tahap Pengenalan Kita bahas Satu persatu Jadi Mulai dari Pengenalan Pengembangan Kedewasaan Penurunan Pengenalan Dulu Ciri-cirinya Ini Penjualannya Masih rendah Ya Karena Masih Tahap Awal Gitu Kan Kemudian Volume Pasar Berkembang Lombat Persaingan Masih Kecil Tapi Kegagalan Juga Tinggi Ya Karena Diakui Atau Tidak Itu Memulai Hal yang Susah Tapi Ketika Sudah Berjalan Sebenarnya Ya Oke Oke Saja Yang Paling Susah Biasanya Mengawali Sehingga Disini Bisa Dikatakan Tingkat Kegagalan Relatif Tinggi Dan Masih Melakukan Modifikasi Produk Jadi Belum Menemukan Identitas Produk Yang Sebenarnya Mau Seperti Apa Sih Gitu Kan Kemudian Biaya Produksi Dan Pemasaran Sangat Tinggi Ya Karena Baru Pertama Kan Biar Pasar Kenal Dulu Kan Itu Perlu Biaya Pemasaran Ya Kemudian Distribusinya Masih Terbatas Ya Karena Belum Ada Channel Atau Link Sedikit Ya Maka Distribusinya Terbatas Kemudian Kemudian Untuk Tahap Pertumbuhan Atau Growth Nah Ini Penjualan Dan Lapa Meningkat Promosi Mulai Dikurangi Karena Sudah Dikenal Masyarakat Persaingan Jadi ketat Karena Pesaing Sudah Mulai Memasuki Pasar Sudah Mulai Pesaing Siapa Kelihatan Nah Strategi Yang Digunakan Untuk Meningkatkan Distribusi Adalah Menurunkan Harga Jual Selanjutnya Tahap Kedewasaan Ini Ditandai Dengan Tersapainya Titik Tertinggi Dalam Penjualan Perusahaan Penjualan HP Nah Ini Sudah Kayaknya Setiap Gundul Punya HP Apalagi Kuliah Online Kayak Gini Kalau Tidak Ada HP Susah Paling Tidak Pinjam Kemudian Penjualan Sangat Sensitif Terhadap Perubahan Perekonomian Pasar Semakin Tersegmentasi Sehingga Masing-masing Segmen Diperlukan Promosi Yang Berbeda Dengan Lainnya Strategi Pemasaran Kreatif Digunakan Untuk Memperpanjang Dari Hidup Produk Disebut Dengan Innovative Maturity Nah Di Tahap Kerewasan Ini Kreatifitas Itu Menjadi Hal Yang Mutlak Diperlukan Nah Ini Ketika Sudah Berkembang Nah Ini Dewasa Terakhir Diklan Penurunan Penjualan Semakin Menurun Karena Sebab Eksternal Biasanya Contohnya Adalah Perubahan Selera Pasar Jadi Masyarakat Sudah Jenuh Jenuh Dengan Sesuatu Yang Mainstream Sehingga Perlu Adanya Yang Anti Mainstream Misalkan Sepatu Kan Kalau Kanan Kiri Warnanya Sama Itu Bosen Akhirnya Ada Produk Yang Antara Yang Kanan Dengan Yang Kiri Warnanya Berbeda Itu Mungkin Salah Satu Selera Selera Pasar Yang Harus Ditindak Lanjutnya Produsen Selanjutnya Perubahan Teknologi Ini Juga Penting Apalagi Cepat Sekarang Era Disrupsi Katanya Lompatan Besar Ata Yang Bilang Kedakan Besar Jadi Tahapannya Naiknya Tidak Satu Kedua Satu Ketiga Tiga Kelima Dan Seterusnya Contohnya Produk Elektronik Yang Mengalami Penurunan Adalah CPU Jadi Sekarang Udah Pakenya Laptop Kalau CPU Susah Bawanya Harus Bawa Screen Harus Bawa E-board Kalau Laptop Lebih Simpan Kemudian Tahapan Dalam Pengembangan Produk Ini Saya Rasa Saya Lewati Sama Penerapan Pohon Keputusan Saya Lewati Kita Langsung Ke Desain Jasa Kalau Tadi Udah Produk Sekarang Jasa Jasa Sebenarnya Lebih Simpel Dari Produk Karena Ini Kaitannya Dengan Servis Atau Manusianya Contoh Kita Langsung Contoh Aja Pencucian Dan Pemotongan Rambut Di Salon Ini Contoh Jasa Kemudian Sebuah Senyuman Di Lobby Hotel Itu Suatu Jasa Juga Masa Kamu Jadi Resepsionis Rengu Terus Gitu Nggak Ceria Nanti Juga Berpengaruh Terhadap Konsumen Kecepatan Dan Keramahan Customer Service Di Bank Penyamanan Dalam Memberikan Pelayanan Di Perjalanan Dengan Bereta Api Itu Menjadi Bagian-bagian Penting Dalam Mendesain Suatu Jasa Terakhir Mengenai Produk Jasa Jadi Kunci Dari Desain Produk Jasa Adalah Mendefinisikan Secara Tepat Barang-barang Yang Terikat Dalam Jasa Dalam Merancang Jasa Manajemen Harus Secara Sersama Membaca Harapan Harapan Pelanggan Jadi Harus Tahu Dulu Apa Yang Diinginkan Oleh Pelanggan Pelanggan Pengennya Seperti Apa Dia Yang Cepat Kemudian Yang Selain Cepat Yang Ramah Yang Friendly Itu Mungkin Yang Dapat Saya Sampaikan Mengenai Beberapa Strategi Strategi Tadi Bagaimana Agar Produk Ataupun Jasa Yang Dihasilkan Perusahaan Bisa Sampai Kehati Konsumen Sehingga Konsumen Kuas Nah Manager Operasi Bertugas Dan Memiliki Perat Penting Dalam Mendesain Kesemua Hal Tersebut Dalam Suatu Sistem Maupun Strategi Strategi Khusus Yang Kaitannya Nanti Dengan Pengumilan Keputusan Secara Tepat Dan Akurat Mungkin Itu Saja Yang Dapat Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Minta Maaf Semoga Jadi Orang Sukses Semua Amin Jangan Lupa Tugas Dan Absen Saya Akhiri Sekian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima